Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di lantai 4 gedung rektorat kampus B UIN Radenfata Palembang Saat ini tengah dilaksanakannya sosialisasi LBRI UIN Radenfata Palembang Berikut liputannya Sosialisasi e-library di era digital dilaksanakan di gedung rektorat kampus B UIN Radenfata Palembang Pada Rabu 7 Juni 2023 Kegiatan ini diawali dengan doa bersama sekaligus menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UIN Radenfata Palembang Acara ini dibuka langsung oleh Ketua Biro AUPK UIN Radenfata Palembang Yang dihadiri oleh Ketua Perpustakaan, Manager Marketing PT 6 Kubuku Indonesia, dosen serta mahasiswa dari setiap fakultas Satria Gamala SIP, selaku Manager Marketing PT 6 Kubuku Indonesia, sekaligus narasumber berharap Dengan adanya sosialisasi penggunaan e-library di era digital ini, bisa memberikan kesadaran pada mahasiswa agar memanfaatkan perpustakaan digital dengan baik Mengujudkan penggunaan e-library di era digital saat ini? Ya, di era digital saat ini itu tidak bisa dipungkiri lagi ya mbak Soal e-library itu memang sudah menjadi hal yang lumrah Apalagi semenjak corona kemarin kita dituntut untuk migrasi dari yang awalnya Luring menjadi daring Maka dari itu harapannya semoga adanya e-library ini juga teman-teman yang ada dimanapun Misalnya mahasiswa yang sedang liburan, mereka juga tetap bisa mengakses perpustakaan Dan itu juga menjadi rating perpustakaan Ratingnya perpustakaan secara fisik bahwasannya masih tetap eksistensi Kayak gitu aja sih Harapan kita dengan adanya sosialisasi penggunaan aplikasi e-library Winradin Patah Palembang ini Diharapkan ke depannya para mahasiswa dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi ini Sehingga dapat menunjang keperhasilan studi para mahasiswa di Winradin Patah Palembang Demikian berita yang dapat saya sampaikan Saya Sarli Indriani beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton